hai hai halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back my channel Bagaimana kabar kalian semua semoga sehat selalu dan banyak rezekinya ya amin video ini masih mengeksplore tentang tempat-tempat wisata yang berada di Jakarta yaitu Taman Barga Satwa Ragunan Oke teman-teman bagi kalian yang penasaran seperti apa nih reviewnya tetap disimak videonya sampai selesai ya terima kasih Taman Barga Satwa Ragunan ini berlokasi di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan Nah bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke Taman Barga Satwa ini harus menyiapkan kartu jekat Hai tapi jangan khawatir ya teman-teman apabila tidak mempunyai kartu jekat bisa membelinya di loket yang telah disediakan Oh ya bagi yang tinggal di Jakarta bisa nih menggunakan kartu jekat KJP kartu Jakarta pintar tiket masuknya bisa pesan online maupun offline ya teman-teman Nah ini loket untuk pembayaran parkir kendaraan pembayaran offline menggunakan kartu jekat ya parkir kendaraan motor 3000 rupiah untuk mobil 6000 Oh iya untuk pengunjung yang bawa sepeda dikenakan tarif tambahan ya sebesar seribu para pesepeda pun tidak ada aturan khusus hanya tidak diperbolehkan untuk berkebut-kebutan di dalam arwah pagunan katu jekatnya seperti ini ya teman-teman Nah ini tiket kendaraan parkirnya jangan sampai hilang ya teman-teman Oh ya sebelum dilanjut lagi jangan lupa ya untuk selalu memberikan support di channel ajamkul dengan cara memberi like komentar positif dan subscribe Terima kasih kita lanjut ke loket pembayaran tiket masuknya langsung disambut ramah oleh para fotografer keliling bila tidak berkenan di foto bisa menolaknya ya teman-teman nah biasanya harga satu foto dengan ukuran 5R dibandrol seharga Rp30.000 tapi kadang bisa ditawar nah fotonya ditawarkan pas kita pulangnya nah di lokasi ini kita bisa membeli maupun top-up atau isi ulang saldo kartu jekat dengan minimal saldo Rp10.000 nah untuk satu kartu jekat bisa dipakai lebih dari satu orang nih teman-teman asal sadonya mencukupi jadi masuk keragunan tidak perlu bawa banyak kartu ya kita masuk dari pintu utara 2 disini kita disambut ramah oleh para petugas serta dibantu tap in kartunya harga tiket anak-anak Rp3.000 dan dewasa Rp4.000 oh iya teman-teman taman margasatwa ini dibuka setiap hari selasa sampai hari minggu dan untuk setiap hari Senin ditutup ya bagi kalian yang tidak mau capek berjalan kaki bisa sewa sepeda beginilah situasi di dalam taman margasatwa di hari Jumat siang sekitar jam setengah dua ya teman-teman nah situasinya tidak begitu ramai dan padat karena bukan di hari libur tidak jauh dari pintu utara 2 kita bisa langsung melihat hewan pelikan timur disini kita bisa duduk dulu santai dan ini tempat favorit aku Terima kasih. 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 anak untuk menaiki wahana permainannya menggunakan koin ya teman-teman harga satu koinnya Rp5.000 kalau sudah berada di sini tuh pasti anak-anak semakin betah bermain sebelum bermain terlebih dahulu kita membeli koinnya nah koinnya ini dibeli di loket yang telah disediakan ternyata kamarnya seru buat kayak teman biasa nah tadaaah sudah puas bermain kita santai lagi di Taman Gorilla panas hai 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 jatuh hai hai kalau kalian mau membeli souvenir di ragunan ada banyak kiosk yang menjualnya ya teman-teman untuk kereta keliling membayar seharga 10 ribu oke teman-teman cukup sekian informasi yang saya berikan semoga bermanfaat dan menjadi rekomendasi bagi kalian di hari liburmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati